Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun Baik anak-anak sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya pelajaran pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT Anak-anak tetap saya menyampaikan jangan lupa untuk selalu mematuhi 3M seperti yang slogan madrasah kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda di dunia Anak-anak pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang program penulisan bahasa pemrograman C++ kemarin sudah kita bahas kemudian pada pertemuan yang minggu sebelumnya juga ini banyak sekali yang kita melakukan diskusi kemudian banyak yang tidak mempunyai laptop tapi ada juga yang mempunyai laptop sehingga pembelajarannya menggunakan HP setelah kita cari ternyata ada juga program atau coding untuk menulis bahasa C++ menggunakan HP jadi nanti pembelajaran kita bisa menggunakan laptop bisa menggunakan komputer atau bisa juga dengan HP oke pada pelajaran kali ini dibuka dulu LKS-nya di LKS Informatika halaman 12 halaman 12 disitu ada contohnya ada contohnya kemudian nanti kita coba tulis bersama-sama baik anak-anak langsung saja kita buka C++-nya loading ya masih loading kemudian yang berikutnya kita pilih kompiler ini saya sebelumnya sudah mencoba jadi program yang ada pada LKS halaman 12 itu nanti hasilnya seperti ini kita tekan run selamat belajar belajar C++ oh ini kata-katanya selamat belajar C++ ya akan coba kita tulis lagi menjadi tulisan Heliward seperti pada halaman 12 di LKS-nya kita habis dulu kita ketik mulai awal my first program in C++ my first program in C plus enter kemudian ketik include hashtag dulu kemudian in include sampai warnanya berubah ya kemudian kita cari tanda kita tulis ios trim tutup kemudian kita ketik using name space std ya std jangan lupa setiap menulis di akhirnya itu diakhiri dengan tanda titik koma ya jika tidak ada tanda titik koma maka tidak disebut dengan program ini spasi main dan buka tutup kurung enter kita pilih kurung kurawal enter lagi nah untuk yang menjorok ke dalam ini bisa kita pilih tab ya cuman ini kok nah ini tab tab kemudian ketik lagi di tengah tulis count tanda petik untuk membuat informasi hello world hello world titik koma enter lagi iya lewat hp itu biasanya untuk menurunkan kembali ketik red drone 0 supaya tidak mengulang lagi jadi setelah 0 nanti selesai dan terakhir kita bikin tutup kurung kita coba ya hasilnya bagaimana kita gedilkan lagi keyboard nya kemudian kita ketik RAM nah ini ada yang error ternyata ya kita cari yang error error count was not declare ternyata tulisannya salah tidak pakai n tadi belum berubah warnanya kita ketik lagi kita pilih lagi kita run lagi ya nah ini adalah ini sudah muncul tulisan hello world jadi yang kita praktekkan kali ini adalah kita sudah bisa menulis atau membuat program pada sebuah aplikasi dengan tulisan word hello world ya ini menggunakan C++ untuk kelanjutannya mungkin Samen bisa membuat coding atau yang lainnya ya kemudian untuk tugasnya adalah Samen menulis kode tulisan kode ini ya kemudian di screenshot setelah di screenshot kemudian di run ya kemudian screenshot lagi setelah itu gambarnya dijadikan menjadi satu dan supaya saya tahu bahwasannya Samen sudah mencobanya nanti dikirim di WA group ya dikirim di WA group diberi nama dan nomor absen jika nanti ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan bisa ditanyakan di WA group saya akhiri sampai disini untuk pengenalan penulisan program bahasa C++ dengan menggunakan HP Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh